Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Aku mau pergi, Jay. Kemana, Zin? Ke Aussie. Ada kakakku yang tinggal di sana. Mudah-mudahan kamu betah di sana dan bahagia. Ya, saya yakin kalian berdua bisa. Makanya saya memilih kalian. Karena event organizer yang dikelola oleh sepasang kekasih akan lebih cocok untuk peluncuran produk ini. Maaf, Fred. Saya pikir sekarang ini, itu yang terbaik untuk hidup saya. Selamat tinggal, Ren. Zin, tunggu, Zin. Kamu hati-hati ya, Zin. Sebenarnya Richard itu siapa sih, Pak? Kenapa dia melakukan ini semua? Kami baru saja mendatangkan pesukuluk untuk memeriksakan jiwanya. Ternyata, Richard itu mengalami delusi akibat traumatik. Kasian juga ya, dia. Ya. Sebenarnya dia seorang ahli komputer lulusan dari Amerika. Tapi ya, begitulah cinta, Zin. Kadang bisa membuat orang bahagia. Kadang juga bisa membawa penjara. Dia itu orang kaya, Tom. Mana mungkin keluarga mereka mau menerima kita. Bapakmu hanya penjual bakso, Tom. Belum tentu, Bu. Tante Ingrid itu bukan orang seperti itu. Semua orang kaya sama, Tom. Sebaiknya, kamu cari wanita lain. Yang sama dengan kita. Jadi, Ibu tidak perlu malu untuk menghadapi keluarga mereka. Kamu mengertikan maksud Ibu? Ya, Bu. Kita nanti tinggal di mana? Di Jakarta. Saya juga belum tahu, Des. Saya masih bingung. Tapi yang pasti kita harus pergi dari sini. Kamu kan tahu. Kalau kita tetap di sini, kamu bisa dinikahkan oleh orang tuamu. Dengan bos yang panggakan itu. Tapi saya takut, Don. Saya juga gitu. Tapi orang tua kamu enggak bisa ngerti. Aduh, Don. Itu papan. Dia nyusul kita. Gimana, Don? Aduh, Don. Don. Dia nyusul kita. Kita kemana, nih? Saya juga belum tahu. Berenang kita cari penginapan yang murah, yuk. Halo, sorry. Pasti kalian berdua nyari tempat tinggal buat malam ini, ya? Iya. Kalau enggak keberatan, gimana kalau ikut ke tempat kos saya? Di sana masih ada kamar yang kosong. Beneran, Kak. Aduh, makasih banget, Kak. Kenalin. Saya ada si... Saya Angelia. Saya Doni. Saya Angelia. Gimana ya, tapi kosannya cuma buat cewek, tuh. Oh, tenang, tenang. Di dekat kosan kita ada kosan cowok juga. Siapa tahu masih ada kamar yang kosong. Gimana? Mau coba enggak? Boleh, Kak? Nah, jalan-jalan, ya. Malam, Tante. Malam, Angelia. Udah gelangkap, Kak. Udah, Tante baru aja. Gimana mamanya? Ya, udah lumayan mendingan sih, Tante. Tante, ini kenalin sepupu aku, Desi. Desi, Bu. Ingrid. Ini Yuda. Halo, Yuda. Ini Doni, Tante. Doni, Tante. Ingrid. Ini Doni. Tante, boleh enggak? Kalau Desi ngegantiin tempatnya Yesi di sini. Tentu saja boleh. Makasih, Bu. Eh, Tante. Tapi, Doni gimana ya, Tante, ya? Yaud, kira-kira kosan yang di ujung jalan itu masih ada kamar yang kosong, enggak, ya? Ntar gue tanyain, Daniel. Eh, jangan sekarang. Sudah malam ini. Besok aja. Bagaimana kalau untuk sementara, Doni tidur sekamar sama kamu? Keberatan enggak? Enggak, 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 enggak apa-apa. Ayo, Don. Ayo, Don. Kasih, Tante. Kasih, Tante. Makasih, Tante, loh. Oh, sama-sama. Desi sama Angel, ke sebelah. Oh, ya. Kasih, Tante. Ya, enggak apa-apa. Da, Tante. Da. Gini. Gini. Tante, malam-malam gue mau tidur juga. Kita keluar yuk. Gila lu ya. Baru pulang, langsung mau pergi. Mau kemana sih? Iya, tadi temen gue Layla nelfon gue. Dia ngajakin ke pesta temennya. Seru loh, Gini. Ikut yuk. Lo cantik banget sih pake baju kayak gini. Mau kemana sih? Ada apa? Hari ini gue mau cari suami. Karena temen gue Layla mau kenalin sama temennya. Oke enggak? Suami? Nah, salah lo. Iya. Kalau lo mau dengar ceritanya, ayo cepetan ikut gue. Mau, ah. Gue enggak bisa. Besok pagi harus ada yang gue kerjain. Eh, itu ini bawa benar-benar sepuk dulu. Bukan, tau. Terus siapa? Nah, besok aja gue ceritain sama lo ya. Karena sekarang gue harus buru-buru, oke? Ya udah, eh. Jangan salah pilih lo ya. Sip. Suksesin. Kenanya. Mana temen yang ujian diri tuh? Kok enggak ada? Tenang aja, gue udah telpon dia kok. Terlalu dia juga ada yang nongol. Terus? Kalau dia enggak tertarik sama gue, ancur dong rencana lo. Ya ampun. Gue tuh tau tipe cewek kayak si Angelia. Dia tuh pasti suka kok sama lo. Tenang aja deh. Lo ada apa sih sama dia? Kok kayaknya dendam banget? Dunia modeling itu gak lembut, malah lebih keras dari mafia. Iya. Udah deh. Pokoknya lo inget aja apa tugasnya. Oke? Oke. Lo bisa percayaan sama Julia. Oke. Cheers. Itu dia si Angel. Mana? Itu ya itu. Sudah, itu gue kenalin aja. Tapi, gue harus ngeliat deh. Oke? Oke. Oke, jangan lupa ya. Baik. Hai Angel. Halo. Apa kabar? Baik, lo gimana? Baik. Ini kenalin temen gue. Hai. Julian. Angelia. Gue suka lo tangan. Thanks. Udah deh. Mendingan sekarang kalian duluan. Gue soalnya mau cari yang lain. Lihat lo. Yuk sayang, kita jalan. Bye. Lihat lo. Oke. Oke. Bye. 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 Terima kasih. Oh iya, silahkan duduk. Thank you. Kenali ya, gue Roy. Lailah. Lailah. Kamu cantik, pasti model. Ya pernah, beberapa kali jadi objek foto. Gak terlalu istimewa. Mas, whiskey on the rock. Kebetulan sekali. Gue ini fotografer yang profesional. Gue Roy Saros. Roy Saros. Ya. Beruntung dong gue bisa kenal sama lo. Mungkin lo telah melihat beberapa kali. Ya, hasil kalinya gue. Ya. Lo mau? Jadi, ya. Objek di foto gue. Boleh. Bener. Bener. Oke, justru. Kamarnya bagus sekali ya, Jul, ya. Iya, iya. Lanjangnya enak deh, Jul. Kamu suka? Iya. Makanya kamu cepetan dong. Kamu gak sabar yang gue? Iya, aku udah gak sabar. Sebentar. Sebentar. Jadi, kita langsung nih. Emangnya ada hal yang lebih penting dari ini. Oke. Kalau itu mau kamu. Ayo. Beneran nih, gak apa-apa di sini. Tentang saja, Nairah. Ayo. Tentang saja, Nairah. Apa itu, Jul? Tentang saja. Jul. Gue gak mau itu, Jul. Aku yakin. Pasti suka! Jul. Jan! Pasti suka. Jol! Siapkan meluatku semakin bergairah! Jul! Apa? Jul! Aku suka yang seperti ini! Sayang, sabar dulu, sayang. Kamu tahu gak? Aku kan harus beradaptasi dulu. Dan aku punya permainan yang sangat menggairahkan. Permainan apa yang lebih menggairahkan dari ini? Kamu pasti suka, sayang. Apa itu? Kita apa keban pinggan? Gimana? Kamu memang perempuan yang berusaha ada tinggi. Jangan lukungan. Okay? Jangan lukungan! Gimana lem peut halt? employers yang登録 P rien. Serap Jangan lukungan dulu. dije tempat Hai ngapain lo disini biasa manasin badan lo ngapain sama manasin badan enggak ada yang gue mau ke toilet oke siapasih deh sombong banget udah lah nggak usah nyemburu gitu di temen gue kot emang biasa justru dari tadi gue tuh nungguin lo kok mana aja lah lo dicariin Angel Angel Iya dimana dia gue rasa sih dia masih di bar tapi stress banget yang bener lo iya yaudah gue ngemuin ya oke oke dulu toilet ya lah udah apa sih Angel? lah lo gila lah Julien itu segejiwa lah dia tadi mau nyiksa gue masa sih Angel? iya gue ngerasa Julien itu mukanya lembut banget dan gue ngerasanya udah dapet cowok yang cocok buat masa depan gue tapi nyatanya lah gila banget tuh anak sorry banget Angel ini salah gue enggak bukan lo yang salah lah tapi gue yang tolol gue terlalu gampang percaya sama cowok lah gue mau balik lah lo temenin gue balik ya oke ya thanks ya lah oke yuk lah tuh kenapa sih Jill? lo liat deh itu kayaknya Julien kurang ajar gue harus tunggu dia jangan lah Julien itu berbahaya udah lah Angel lo tunggu disini biar gue kasih pelajaran sama dia oke lo tuh gila banget lah aduh lo tuh tenang dong Jul masih banyak waktu kenapa sih lo tuh ngebut banget dia tuh gak udah banget lah gue gak nyangka aja dia bakalan marah kayak gitu lo dengar ya Jul gue menghanterin dia pulang karena gue butuh banget dia percaya sama gue dan lo jangan ketemu sama dia lagi oke? tapi gue penasaran gak? gue masih bisa dapet dia walau semalem aja udah deh lo tuh pasti dapetin dia gue cuma butuh bantuan lo apa? ga dia Masih lah, gak apa-apa kok, gue seneng punya temen kayak lo Anjel, soalnya susah di dunia model ini punya temen yang cocok. Lo bener juga sih lah, semua orang di dunia model maunya bersaing. Iya, dan kalo boleh gue mau belajar tentang model dari lo. Lo terlalu muji lah, terlalu lebih, gue juga masih dalam tahap belajar lagi lah. Mbak, gue tuh udah lama soalnya Anjel, gue tuh udah lama banget, kagum ama lo. Bisa aja lo, eh gimana kalo besok gue ngajak lo ke pemotretan? Ntar gue kenalin lo sama fotografernya namanya Roy Soras. Roy Soras? Itu kan fotografer terkenal banget, gue mau banget dong Anjel. Besok ya. Yaudah, sekarang mendingan lo gue anterin pulang, oke? Oke, yuk. Sebenernya gue lagi bingung. Kontrakan gue abis, dan gue masih belum nemuin tempat yang cocok. Eh, kebetulan sekali. Disini kos gue ada tempat yang kosong karena temen gue mau married di Singapura. Jadi kamarnya kosong. Gini aja ya, gimana kalo besok gue jemput lo, terus gue kenalin sama pemilik kosnya. Namanya Tante Ingrid, orangnya baik banget. Dan gue yakin dia pasti mau nerima lo. Makasih Anjel, lo udah banyak nolongin gue. Lo bisa aja, namanya juga temen harus saling bantu, ya kan? Oke. Oke. Bye. Lo hati-hati ya. Oke. Bye. Bye ya, anak. Bye. Hati-hati lo. Bye. 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 Wow, lo kakahlah. Kayaknya seneng banget begini. Beda. Kenapa sih? Apanya yang beda? Ya beda aja, kelihatannya lo lebih bersemangat hari ini. Agak biasa aja gak ada apa-apa kok. Ya lo dari tadi senyum-senyum, Nyanyi-nyanyi, kenapa sih? Gue lagi jatuh cinta. Oh, antesan. Siapa Gin? Eh, itu kenapa nanya-nanya? Cemburu. Emangnya kalo gue cemburu, ngaruh buat lo? Engga sih. Ya udah. Emangnya lo jatuh cinta sama siapa sih Gin? Nanya lagi, kenapa sih lo cemburu? Engga. Kaku aja lagi kalo cemburu sama gue. Tapi rahasia. Eh, gue mau nanya sama lo. Nanti malam gue mau diner. Menurut lo? Dimana ya yang romantis gue mau makan malam sama dia? Gimana gue tau. Maling juga di gerbu kafe seleranya lo, iya kan? Eh, cari yang mahal dong. Gue kan lagi gitu cinta. Mau kemana? Tau ah, mau tidur capek. Tuh, lo sih gitu. Gue lo minta tolong gak mau bantuin. Jordi! Jordi cemburu ya? Jordi! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, baru pulang? Iya, ma. Kok keliatan capek sekali kamu? Engga. Mira cuma khawatir aja. Khawatir? Tentang apa? Sepertinya ibunya Tommy gak suka sama Mira, ma. Masa sih? Kamu kan anak baik. Iya, ibunya Tommy merasa kalau dia tuh gak pantes berbestanan sama Mama. Karena mereka merasa orang miskin, ma. Memangnya Mama ini orang kaya? Kalau Mama kaya, untuk apa sih Mama repot-repot buka kosan? Mira juga gak ngerti lah, ma. Sekarang begini aja. Biar Mama menemui ibunya Tommy. Biar mereka lebih mengenal kita. Ya, bener. Bener. Mau, mau. Mau? Terima kasih ya, ma. Bo, ada Tante Ingrid sama Mira datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ibunya Mira. Namaku. Bye. Mari, silahkan duduk. Terima kasih. Ibu sakit apa? Ya, sakit ya beginilah. Saya rasa mungkin ibu terlalu banyak pikiran ya. Bu. Sebagai ibu, gak usah terlalu banyak pikiran, Bu. Biarkan saja anak-anak memilih pasangan hidupnya sendiri. Seperti saya, misalnya, ketika Mira membawa Tommy ke rumah dan memperkenalkan kepada saya, saya yakin bahwa Mira sudah menemukan pasangan hidupnya yang baik. Tapi Tommy ini anak nakal loh. Ibu. Ya, namanya juga anak laki-laki. Pasti nakal dong. Tapi kan yang penting orang tuanya. Sekarang saya setelah bertemu dengan ibu, saya langsung yakin bahwa Tommy bisa menjadi pasangan hidup yang baik untuk Mira. Saya yakin juga bahwa Mira akan menjadi pasangan Tommy yang baik. Mari, kita di luar aja ngobrolnya. Tuhan, ibu kan sedang sakit. Nanti masukkan. Kak! Enggak, gak apa-apa. Sakit, udah sehat kok. Yuk. Hati-hati, ibu. Mari, mari. Terima kasih ya, Ma. Terima kasih ya, Ma. Tidak, enggak. Mama tidak izinkan. Kamu tidak boleh pergi. Ma, Yuda sudah besar, Ma. Dan Yuda sudah tahu mana yang buruk dan mana yang baik. Tapi perginya sama Angel. Akan membawa pengaruh buruk untuk kamu. Mama lupa. Dulu, Mama pernah ngomong kayak gini juga. Waktu Yuda bersama Yesy. Tapi apa jadinya, Ma? Yaudah, Ma. Yuda jalan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Kenapa yang sih lo ngajak ngomong di sini begini? Harusnya kan dia cuma ngedrop lo aja. Iya sih. Tapi gue grogi, sendirian. Tungguin dong sebentar sampai teman kencan gue itu dateng. Oh ya. Saya pesen spageti dua. Itu aja? Ya. Karena teman kencan saya suka sekali dengan spageti. Ya, itu aja. Ini deh. Mendingan gue cabut sekarang. Eh, eh, eh. Taduluh, taduluh. Duduk, duduk, duduk. Kim. Lo tuh gila ya. Lo mau kencan sama orang lain. Terus gue disuruh duduk di sini, disuruh nungguin kayak orang bego. Ngapain sih gue di sini? Jordi, lo itu bukan kayak orang bego. Tapi memang bego beneran. Karena lo gak ngerti-ngerti apa omongan gue dari tadi. Gue bilang kan teman kencan gue itu suka sekali sama spageti. Dan lo suka kan sama spageti? Iya. Terus apa hubungannya sama gue? Aduh, lo tuh bener-bener bego ya jadi cowok ya. Lo tuh gak ngerti maksud gue ya. Maksud gue, ya teman kencan gue itu ya lo yang suka spageti. Maksud lo, teman kencan lo itu gue? Iya. Em, gue gak pernah ada momen untuk ngomong ini ke lo. Em, makanya dari tadi sore gue ngerjain lo terus. Emangnya lo mau ngomong apa sama gue? Gue mau ngomong... Sebenarnya... Em... Sesungguhnya... Terus... Apa yang terjadi? Kalo gue tuh... Kalo gue itu... Itu... I love you. Cinta? Maksud lo, lo cinta sama gue? Maksud gue begini, lebih dari sekedar sahabat, iya kan? Iya! You know what? Yeah! Hei pengomongan! Gina cinta sama gue! Gina cinta ke Kayla, lu cinta sama gue kan... Dengerin dong, gue cinta sama Gina terus Gina cinta sama gue. Iya... Kit, lo bener-bener cinta sama gue kan? Iya... Lu ga main-main kan? Iya. Lu ga bohong kan sama gue Gin? Ya, ada bohongnya juga sih. Iya, gue cinta sama lu. Lu jangan GR ya. Udah bang. Jangan terak-terak orang gila gitu. Iya, gue akan seneng banget. Makasih ya. Seneng ya? Seneng banget. Cinta ya sama gue? Gini. Dari dulu ya. Iya. Siapa lu? Tapi sekarang lu juga coba gue. Alamu banget ya. Jo, kenapa lu diam? Engga. Lu cakep deh Yud. Apa? Wah, cakep. Jangan, jangan, jangan. Gue pengen toilet. Kenapa Brogy? Engga, engga. Gue pengen pincin dari tadi. GR ya? Engga aja, engga. Makasih. IGN! Tengah. Tengah. Kehh. Tengah. Tengah mika. Mampu-mampu ini ya udah. Labar-label lo? Baik dong. Lo sendiri gimana? Baik. Udah lama lo? Ya, udah berapa menit. Sama-sama lo? Weh, ada sama temen gue. Ah, lo bisa aja. Jay, lo jangan kemana-mana ya. Tunggu gue disini sebentar. Oke, oke, oke. Ya? Ya. Dadah. Hai sayang. Jay, gue mau ngomong sama lo. Penting. Gue gak ada urusan sama lo. Gue gak mau. Sayang, aku mau minta maaf sama kamu. Atas sikap aku yang kemarin. Please, ngasih aku kesempat. 5 menit aja. Please. Eh, lo bisa kan ngomong disini? Gak bisa sayang, disini banyak orang. Please, ikut aku sebentar. Ya udah, jalan aja duluan. Gak bisa pegang. Jalan. Sebenernya mau lo apa sih? Udahlah, gak usah pura-pura. Gue berani bayar lo mahal. Eh, lo kalau gak mau jangan sembarangan ya? Maksud lo apa? Alah, Lela udah cerita semuanya. Kalau lo berani ngelakuin apa aja. Asalkan gue berani bayar mahal. Nih. Cukup kan? Apa? Gakailah ngomong gila sama lo. Iya. Kenapa? Kurang. Nih, gue tambahin. Gakailah. Ayo, Njok. Ambil. Lo jangan pura-pura so jual mahal sama gue. Gue bisa terkasih lo lebih. Nanti pasti gue kasih lebih. Gak. Gak upah. Gak upah natin gue jar. Agak. Gak upah natin. Warah Episode. Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Baiklah. Gin, kenapa kita gak langsung aja sih? Tunggu, tunggu, tunggu. Langsung apa nih? Maksud gue, kita nikah. Hah? Lo gila ya? Gin, gue serius. Kita saling kenal udah cukup lama kan? Iya, tapi sebagai sahabat, bukan sebagai pacar. Sebagai pacar, gue baru jadi pacar lo 2 jam yang lalu, Jordi. Itu pun kita masih butuh. Butuh banyak penyesuaian. Penyesuaian apa lagi? Gue udah tau semua tentang kejelekan lo, Gin. Dan lo juga udah hafal semua kejelekan gue. Apa lagi? Jordi, untuk jadi pacar lo aja gue tuh berpikir tuh sampe cungkir balik, Jordi. Gue tuh mikir 10 sampe 20 kali. Terus sekarang tiba-tiba lo ngajakin gue kawin. Please. Gue gak pernah siakinin dalam hidup gue gini. Sejak SMU gue udah yakin kalo lo pilihan hidup gue. Serius? Gue serius, Gin. Lo mau kan nerima lamaran gue. Nikah dan hidup bersama gue. Nikah dan hidup bersama gue. Tapi gue butuh waktu untuk berpikir, Jordi. Ini kan bukan keputusan yang mudah. Oke. Gue tunggu, Gin. Gue akan tunggu. Sebaik. He goddamn siin. Lepang. Tiba. 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 Terima kasih telah menonton!